Tujuh yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum tidur Menjaga diri memiliki wudhu Amalan kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidur yang pertama ialah mengambil air wudhu Layaknya hendaknya mengerjakan solat Air akan membuat diri anda lebih tenang Keadaan tubuh yang suci menjadi berkat tersendiri Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur Maka berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk solat Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 6.311 Dan Muslim nomor 2710 Menjaga kebersihan tempat tidur Jika salah seorang di antara kalian akan tidur Hendaklah mengambil potongan kain dan menyebaskan tempat tidurnya dan kain tersebut Sambil mengucapkan bismillah Karena ia tidak tahu apa yang terjadi di atasnya tadi Hadis Riwayat Al-Bukhari nomor 6.320 Muslim nomor 2714 Perbanyak zikir sebelum tidur Memperbanyak mengingat Allah SWT atau zikir Menjadi kebiasaan amalan Rasulullah SAW Sebelum tidur yang patut ditarapkan Bacaan ini akan membuat hati lebih tenang Sesuai dengan firman Allah SWT Hanya dengan mengingat Allah SWT hati menjadi tenteran Arundu ayat 28 Membaca ayat kursi Jika engkau mendetangi tempat tidur di malam hari Maka bacalah ayat kursi Miscaya Allah SWT akan selalu menjagamu dan syaitan pun tidak akan mengganggu tidurmu hingga pagi tiba Hadis Riwayat Bukhari Membaca dua ayat terakhir Quran Surat Al-Baqarah Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari Surat Al-Baqarah pada malam hari Maka ia akan diberi kecukupan Hadis Riwayat Bukhari nomor 5009 Dan Muslim nomor 808 Petunjuk Rasulullah SAW pada Aisyah Sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW kepada syaitan Aisyah r.a. beliau bersedah Janganlah angkau tidur sebelum mengerjakan empat hal Pertama menghatamkan Al-Quran Kedua menyedihkan para nabi sebagai memberi syafaat bagimu Ketiga meminta ridha dari semua kaum Muslimin Keempat melaksanakan haji dan umroh Empat hal tersebut bisa dilakukan dengan singkat dan cara baca surat Al-Ikhlas tiga kali Bersolawat kepada para nabi Beristifat untuk Muslimin Dan membaca tasdih Melakukan ibadah sholat witir Kebiasaan amanan Rasulullah SAW sebelum tidur berikutnya Dan melakukan sholat witir yang ganjil Bisa ditunaikan dan satu rokaat Tiga rokaat dan seterusnya tanpa adanya peksaan Kekasihku Muhammad SAW mewasiatkan kepada ku tiga hal Yang tidak akan aku tinggalkan selama hidupku Yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan Sholat duha dan sholat witir sebelum tidur Hadis riwayat bukhari Wallahu a'lam bilis sewaab